Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rupra'alamin Wa bihina stagina ala umuruddin jawatin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma'a ba'du Buat tretan tulur saudaraku yang melihat video ini Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya Rabbil alamin Gini tretan tulur saudaraku Kemarin saya nge-upload tentang Ustadz Shafiq Risa Basalamah Terus Ada satu salah satu pendukung Ustadz Shafiq Risa Basalamah ini Komentar di channel saya gini teman-teman Btw boleh tanya Saya kok saya jaga vipasinya kasihan Jadi nama akunnya saya tutupi teman-teman Kalau Imam Shafiq suka tahlilan dan maulutan enggak? Terus beliau juga Imam Shafiq suka sorawutan enggak? Pasti suka bercue pakai iringan alat musik enggak? Pertanyaan beliau Serius aku tanya Soalnya kalian kan katanya bermadhab Yuk paling paham Mas Shafiq silahkan jawab Yang murni ya Jangan yang dicampur budaya Lalu klaim Mas Shafiq Terus Setauku ada ormas lain yang enggak tahlilan dan enggak maulutan Emang kalian bubarkan pengajiannya? Mohon maaf kalau ada salah kata Kan aku hanya niat berguru pada kalian Alhamdulillah teman-teman Ada yang mau berguru pada kita ini Nah terus saya tampilkan disini Terus saya kasih referensi Referensinya teman-teman Dari kitab-kitabnya Ini saya referensi Apa akhirnya teman-teman? Beliau malah ngomong gini Setelah saya berdiskusi Minta dalil Minta referensi Minta bukti Terus beliau apa yang katakan? Channel ini bagian dari Dajjal Condong ke kekufuran Karena beragama berdasarkan logika Dan perasaan Gimana ini teman-teman? Kok tadi minta referensi? Setelah saya kasih referensi Malah menduduh Channel ini bagian dari Dajjal Dan pada kekufuran Karena beragama berdasarkan logika agama Saya bingung teman-teman Benar kata Ustadz saya dulu Waktu saya nyantri Kalau berdiskusi sama Wahab itu Mesti bulat ya Caranya ini bulat ya Pripun Ustadz gue bulat Pokoknya bulat nanti Motor-motor satu pertanyaan Dibahas terus Ada yang komen lagi Abang ini paling copy paste Di Google Minum copy dulu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Katanya copy paste di Google Bang Panjen dengan pendukung Ustadz Safiq Wahab Yang bilang saya copy paste di Google Silahkan kalau mau diskusi Diskusi Tapi jangan itu teman-teman Dulur saudaraku Jangan setelah kalah diskusi Malah mengatakan channel ini Bagian dari Dajjal Condong pada kekufuran Karena beragama Berdasarkan logika Dan perasaan Duh Buat teman-teman Luhabi Atau pukun pengikutnya Bocil cuma ngasih tahu Bocil ini punya kitab Pernah nyantri Jadi bocil ini Beragama sesuai Yang dipelajari Yang diajarkan Para Ustadz Para masyayikh Waktu nyantri Jadi bocil ini Bocil ini Kan saya dikatakan bocil Teman-teman Saya dikatakan bocil Katanya Bocil ini Sok tahu apalah Bukan sok tahu Bang Tetan saudaraku Bocil ini disenggol Nah setelah disenggol balik Kok malah panas Nah saya mau kasih tahu Bocil ini Alhamdulillah Sudah Ngaji kitab-kitab ini Kitab-kitab ini Alhamdulillah sudah Ngaji Saya mengkaji langsung Saya bermakna langsung Maknai kitab langsung Ngaji pada gurunya langsung Bukan ngaji pada Google Atau YouTube Jadi bocil beragama ini Bocil yang beragama ini Belajar dari kitab Belajar ke guru yang jelas Sanatnya jelas Buat pengikut wahhabi Atau pengikutnya Kalau mau diskusi Ayo diskusi Tapi jangan Setelah kalah diskusi Marah-marah Jangan gitu dong Kalau mau diskusi Sama bocil silahkan Katanya kalian Saya dikatakan bocil Bocil yang sok tahu Bocil Gak apa-apa Saya terima Bocil cuma memang Saya tahu Alhamdulillah Saya bersyukur kepada Allah Nikmat Nikmat bisa belajar kitab ini Ngaji langsung Kepada masyayikh Bermakna kitab Belajar langsung Sama masyayikh Itu sungguh Alhamdulillah Jadi bocil Membantah Pemahaman wahhabi Itu langsung Ngambil dari referensi Referensi kitab-kitab ini Kitab-kitab ini Ada tafsir nawawi Tio sulhati Semua Bocil ngambil dari kitab-kitab ini Yang bocil pelajari Pas nyantri gitu loh Saudaraku Tretan tulur Nah kita lanjut ya Reaction Biar tambah panas ini Pengikutnya Sebelah ini Makanya jangan Menyenggol bocil Bocil ini Kalau sudah disenggol Apalagi bocil Madura Bocil kalau disenggol Ayo silahkan Kita berdiskusi Kapanpun Kita lihat ya teman-teman Kita lihat lagi Dari Ustadz Disuruh salat Tetap gak mau salat Dibunuh Tapi tidak murtad Ya Tapi dia dibunuh Gak ada gunanya dia hidup Kematian lebih baik buat dia Tidak nambah Nambah umur dan nambah dos Katanya teman-teman Kalau di dalam Madhab Asyafiq ini Ini kata Ustadz kalian Ustadz Shafiq Di sahabat salam Saya menghormati beliau Saya tidak membenci orangnya Saya hanya membantah Pemahamannya Ya ingat Saya tidak membenci Ustadz Shafiq Di sahabat salam Saya hanya ingin Membantah Pemikirannya Itu ya teman-teman Katanya Kalau di Madhab Asyafiq Kalau tidak salat Dia dibunuh Wah Kok kejam sekali ya teman-teman Sedangkan Nabi Muhammad itu Kalau kita Lihat Da'wahnya beliau itu Sangat lembut Mengajak Nah ini yang katanya Sundah-Sundah Nabi Mengajak ke Sundah-Sundah Tapi kalau tidak salat Dalam Madhab Asyafiq Dibunuh Ini lihat lagi nih teman-teman Saya juga bingung nih Lama-lama Kita lihat dari Gudislah Bahrawi nih Nah Kalian kalau tidak terima Silahkan Serbu aku negus Gudislah Bahrawi nih Ini 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 Buat pengikutnya Wahabini Lihat dengerin Dari Gudislah Bismillahirrahmanirrahim Saya akan memberikan data Saya pertanggungjawabkan data ini Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 hari ini Di Indonesia Penganut faham Salafi Wahabi Tapi tidak Semua penganut Salafi Wahabi Itu adalah teroris Karena untuk menjadi teroris Dia harus berproses Dia harus melewati Proses-proses Hakimiyah Lalu kemudian Melewati proses-proses Takfiriyah Jadi proses-proses itu Memang diawali Ketertarikan Dengan hal-hal yang menarik Jadi cerama-cerama Safi Basalamah Halid Basalamah Abu Jawas Iranda Itu memang menarik Pada tataran awam Terutama kepada orang-orang Yang tidak punya ilmu agama yang kuat Dia menganggap ini Pencerahan yang luar biasa Tapi kemudian Setelah dia Menyelami Satu-satu Semakin dalam Semakin dalam Maka dia akan Belajar mengkafirkan Orang lain Dan memaksa Sama orang yang berbeda Agar dia Sama sepenuhnya Dengan saya Kalau dia berbeda Dengan saya Maka dia kafir Dia jahiliah Ini yang disebut oleh Sayyid Kutub Dalam ma'alim Filtorik Disebut Konsep Hakimiyah Konsep Hakimiyah Ini kemudian Yang menjadi cikal bakal Konsep takfir Seperti yang ditulis Oleh adiknya Sayyid Kutub Bernama Muhammad Kutub Dalam Jahiliyatul Jadi mereka dengan mudahnya Mengkafirkan orang lain Nah itu dari Gus Islah Bahrawi teman-teman Ini direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Kalau pengikut salafi Wahabih gak terima Silahkan Tanya sama Gus Islah Beliau juga Masih ada Dan masih aktif Ini saya Pendekan dari guru kita Dari Kei Marzuki Moslamar Beliau adalah Mantan PWNU Guru kita semua Kita dengarkan dari Guru kita ini Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita mendapat Barokah dari Beliau Beliau sangat alim Beliau sangat dicintai Dari kalangan kami Semua keberkahan ilmu Yang beliau sampaikan Bermanfaat dunia Akhir Amin Amin Yorah Paling kita Dengar Bismillahirrahmanirrahim Saudi tahun 192324 Terjadi Pemberontakan Wahabi Mereka menang Mengendalikan Saudi Memimpin Saudi Menang karena Disokong Inggris Perancis Ulama-ulama Indonesia Yang ketika itu Mondok di Mekah Segera pulang Dan bawa kitab-kitab itu Mbak Hashim As'ari Mbak Wahab Mbak Bisri Saykhona Mbak Hasan Genggong Mbak Ridwan Blitar Kang Mas Roziki Duduk juga di Mekah Sekitar 7 tahun Mbak Munawir Kerapya Mbak Zuber Mbak Maimun Zuber Dan yang lain-lain Dulu Mondok di sana Begitu Arab rame-rame Mereka pulang Apa itu? Kitab Bukhari Muslim Tafsir Setelah Wahabi Menang Di sana Dimusnahkan Lalu Nah itu dari guru kita Gay Mestamar Gay Mersuki Mestamar Mantan PWNU ya teman-teman Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau Nah Buat pengikut Wahabi Kalau kita berdiskusi Jangan marah-marah dong Ayo kita diskusi Jangan bulat juga Masa satu pertanyaan Beda kamar Di Apa Dipertanyakan lagi Saya masih menjaga privasi kalian Silahkan Buat pengikut Wahabi Kalau mau diskusi Silahkan Silahkan Kalau mendiskusi Sudah saya siapkan Buat materi Buat diskusi Silahkan Jadi Bocil yang Yang panjenengan katakan Saya ini bocil Bocil apa itu? Bocah cili Bocil cuma mengasih tahu Alhamdulillah Saya berus kukur Kepada kus Ya Allah Alhamdulillah Allah Mafaqih Fiddin Wa'alimata'win Dan semoga Apa ya Saya ini Selaku bocil Selalu bersemangat Untuk belajar Untuk Belajar Belajar terus Untuk agama ini Dan Alhamdulillah Yang saya bantahkan Di komentar-komentar Yang bocil bantahkan Itu saya ngambil dari Referensi kitab ini Bukan ngambil dari Google gitu Pengikut Wahabi Jadi kalian Kalau mau diskusi Silahkan diskusi Di kolom komentar Tapi Jangan Pas kalah diskusi Nyebutin bocil Channel Dajjal Lah Ya Saya malah ingat Pas saya dulu Nyantri Guru saya ngomong gini Salah-salah Ustaz Lek diskusi sama Wahabi Pasti bulat Loh Ya pokoknya pasti bulat Satu pertanyaan diulang Tapi beda tempat Mending Lek diskusi Kayak gitu Udah ketam gitu Nggak usah dibalas Kalau masih Bicara tentang materi ilmu Pembahasan ilmu Silahkan gitu Kita teruskan Kita diskusi Nggak masalah Dulu kalau Jaman bocil nyantri Jaman bocil nyantri itu Kalau diajarin Diskusi Atau debat itu Pas bocil marah Itu dihitung kalah Jadi poinnya Pas marah itu Dihitung kalah Begitu Jadi kalau mau diskusi Jangan marah-marah Masa orang Kayak gini Disebut dajjal Jangan gitu dong Akhir kalah Jika saya Bocil ini punya Lisan Kata-kata lisan Yang menyakiti Atau tidak Tidak ada Kesengajaan Ataupun sengaja Mohon maaf Mohon maaf Dari bocil Mohon maaf Dari bocil Mungkin bocil Masih belajar ilmu Masih mencari ilmu Jadi mohon maaf Jika salah Jika ada kata-kata Salah Yang menyinggung Yang bikin panas Buat pengikut HB Minum es Bocil senang kopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Allah Nikmatnya kopi Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam damai Salam seteretaman Salam saudaraku Salam bocil dari Madura Sampang Bocilnya ini berasal dari Madura Sampang Sekarang ada di Madura Silahkan kalau mendiskusi Tinggalkan di kolom komentar Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax